Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan sejawat sekalian, terima kasih juga kepada Panitia yang telah mempercayakan sebuah topik untuk saya bawakan pada acara ilmiah di siang hari ini. Judul topik yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah Simple Way to Prescribe Psycho Activities in Cardiovascular Patients with Low Level Cardiorespiratory Fitness atau Cara Mudah untuk Membuat Preskripsi Aktivitas Fisik pada Pasien dengan Penyakit Cardiovascular yang memiliki kebugaran aerobik yang rendah. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2007, The American College of Sports Medicine atau ACSM dan American Medical Association membuat suatu istilah yaitu Exercise is Medicine atau olahraga adalah obat dengan tujuan agar penilaian terhadap aktivitas fisik dan persepan olahraga adalah hal yang harus dilakukan dan hal standar untuk mencegah penyakit dan untuk menjadi paradigma terapi untuk semua pasien. Psycho In Activity dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dan mortalitas yang sama tingginya dengan faktor risiko penyakit kardiovaskular yang lain seperti merokok dan obesitas. Psycho In Activity juga berhubungan dengan penyakit-penyakit lain termasuk diantaranya adalah diabetes, kanker, kemudian kelainan muskuloskeletal, depresi, serta dapat mempengaruhi hampir semua sistem organ yang lain. Berbagai macam penelitian telah membuktikan bahwa peningkatan aktivitas fisik dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular kita baik pada jantung, pada pembuluh darah, maupun zat-zat yang beredar di dalam darah. Perbaikan pada sistem kardiovaskular karena aktivitas fisik yang meningkat dapat menurunkan resiko terjadinya suatu penyakit sehingga mortalitas karena penyakit kardiovaskular juga akan menurun. Jadi ini berbagai macam poin atau hal yang kalau aktivitas fisik kita meningkat maka dapat menyebabkan mortalitas yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular juga menurun. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang kebugaran kardiorrespirasi sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya. Jadi yang disebut dengan kebugaran kardiorrespirasi sebenarnya adalah kemampuan tubuh untuk membawa oksigen dari paru-paru ke mitokondria ketika kita melakukan sebuah latihan fisik atau olahraga. Tingkatan kebugaran kardiorrespirasi tergantung dari rantai berbagai proses yang terjadi di dalam organ tubuh kita termasuk diantaranya adalah ventilasi dan difusi paru, fungsi pemuluh darah paru, fungsi ventricle kiri dan kanan, kopling antara atrium dan ventricle, kapasitas pemuluh darah untuk mengakomodasi dan secara efisien membawa darah dari jantung untuk mensuplai kebutuhan oksigen jaringan. Kemudian kemampuan sel-sel otot untuk menggunakan oksigen dan nutrisi penting yang akan dibawa oleh darah, serta kemampuan sistem saraf untuk merekrut serabut-serabut otot yang akan digunakan. Kemudian kebugaran kardiorrespirasi saat melakukan olahraga juga ditentukan oleh stroke volume atau volumus kuncup dari ventricle kiri. Kemudian laju jantung maksimal, perbedaan oksigen, arteri dan vena. Dan tingkat kebugaran kardiorrespirasi itu juga tergantung juga dari usia, dari jenis kelamin, kemudian faktor keturunan, komposisi tubuh, penyakit penyerta atau underlying disease, pemakaian obat, status nutrisi individu, sering tidak hanya individu itu melakukan aktivitas fisik dan juga merokok. Kebugaran kardiorrespirasi atau kebugaran aerobik ini dinilai dengan menggunakan puncak pengambilan oksigen atau yang disebut juga dengan VO2PIC. Gambar ini adalah sebuah lingkaran setan yang dapat terjadi ketika perilaku sedenteris seseorang atau perilaku mager, males gerak ya. Juga penyakit-penyakit kronis yang berhubungan dengan keaktifan tubuh, kemudian kondisi dekondisioning, dan gangguan fungsi fisik ini semua saling berinteraksi sehingga pada akhirnya kebugaran kardiorrespirasi bisa terganggu. Bila kita ingin membuat sebuah preskripsi aktivitas fisik atau ala raga, sebaiknya selalu memperhatikan proses ini. Jadi langkah pertama, kita sebaiknya menilai kesehatan individu dilihat dari riwayatnya, pemeriksaan fisik, kemudian melakukan tes eksersis dan tingkat kebugaran awal pasien. Langkah kedua adalah menginterpretasi informasi-informasi yang didapatkan dari pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Kemudian langkah ketiga adalah memformulasikan suatu preskripsi latihan berdasarkan data-data atau kondisi seseorang dan tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan atau menentukan tujuh modus atau tipe latihan, frekuensi, durasi, dan intensiti. Kemudian lakukan progresi. Progresi di sini adalah peningkatan intensitas absolut yang harus dilakukan bila tingkat kebugaran telah membaik atau meningkat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan beban overload meskipun intensitas relatif akan tetap sama. Kemudian jangan lupa tetap melakukan modifikasi-modifikasi dalam preskripsi latihan. Tapi tetap memperhatikan tambahan yang diberikan itu ditujukannya untuk apa. Untuk setiap proses penyakit, juga memperhatikan komorbiditas atau disabilitas agar pasien tetap dapat melakukan latihan dengan aman. Ini idealnya sebelum melakukan olahraga, lakukanlah uji latih jantung atau exercise stress test. Ini semua adalah berbagai macam jenis uji latih jantung yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan kardiovaskular pasien ketika diberikan beban tertentu. Macamnya bisa berupa tes jalan, tes treadmill, tes ergo cycle, hingga step test. Yang mana yang kita pilih untuk melakukan tes itu tergantung dari kondisi individu yang akan dites. Misalnya individu itu mengalami gagah jantung. Maka lakukan tes yang tidak terlalu memberatkan pasien. Misalnya dengan 6-minute walk test. Atau seseorang mengalami kesulitan untuk menggerakkan ekstremitas bagian bawah. Sehingga sebaiknya lakukan atau kekurangan keseimbangan. Jadi lakukan ergometer cycle atau sepeda statis. Hasil yang diperoleh dari uji latih jantung tadi dapat dihitung menggunakan rumus tertentu. Jadi ini adalah berbagai macam rumus. Ada untuk walking, running, leg cycling, ergometry, atau stepping. Misalnya tes yang dilakukan adalah tes jalan. Maka rumus walking dapat digunakan untuk mendapatkan nilai dari VO2. Jadi di sini misalnya walking, VO2-nya berapa? Ini satuannya adalah mililiter per kilogram berat badan per menit. Kemudian 0,1 dikalikan SS. Ini adalah speed atau kecepatan dalam satuan meter per menit. Kemudian ditambahkan dengan 1,8 kali speed dikalikan percent grade-nya. Jadi kalau di treadmill itu kan ada inclining-nya. Nah itu ada 10%, 12%, dan seterusnya. Kemudian ditambahkan dengan 3,5. Bagaimana bila tidak tersedia sarana untuk melakukan uji latih jantung, jadi tidak bisa melakukan exercise stress test, dan tidak ada data hasil exercise stress test, maka jalan keluarnya adalah untuk menentukan preskripsi latihan, bisa menggunakan rumus 220 dikurangi age atau umur untuk perempuan dan laki-laki, tetapi ini memiliki kelemahan yaitu kurang tepat untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Utamanya menggunakan terapi beta blocker. Atau gunakan formula gelis atau rumus gelis yaitu heart rate maksimal sama dengan 206,9 dikurangi dalam kurung 0,67 dikalikan usia. Atau gunakan rate of perceived exertion atau skala BORG, yaitu skala keluhan pada pasien ketika melakukan exercise. Atau bisa juga menambahkan laju jantung istirahat dengan nilai tertentu, misalnya ditambahkan 20 kali per menit untuk heart rate resting-nya untuk pasien dengan pasca infark atau diistirahat ditambahkan 30 kali per menit pada pasien pasca CABG tanpa terapi beta blocker. Bisa juga menggunakan tes bicara. Yang bila pasien masih mampu berbicara dengan baik saat melakukan olahraga, maka hal tersebut berhubungan dengan ventilatory threshold yang masih baik juga. Atau menggunakan 6-minute walk test yang dari tes tersebut akan diperoleh laju jantung dan meds dari pasien. Saat kita memberikan program latihan fisik pada pasien, jangan lupa untuk melakukan stratifikasi resiko pada pasien tersebut. Jadi tujuannya agar kita juga lebih prepare. Dan sejauh mana supervisi yang nanti akan kita lakukan dan sekaligus sebagai bahan edukasi pada pasien. American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation membuat sebuah tabel stratifikasi resiko tersebut. Jadi kapan seorang itu dianggap berisiko rendah, atau berisiko sedang, atau berisiko tinggi ketika melakukan atau mengikuti program rehabilitasi kardiofaskular yang di dalamnya ada latihan fisik. Jadi kalau contohnya ada pasien dengan resiko sedang, pasien itu berarti memiliki functional capacity yang kurang dari 5 meds atau apabila sudah dilakukan pemeriksaan ekokardiografi, addiction fraction-nya antara 40% sampai 49%. Tabel ini menunjukkan metode yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi intensitas latihan fisik, baik yang bersifat endurance atau bersifat ketahanan, maupun yang bersifat resistance, exercise. Jadi di sini misalnya kita akan menentukan pasien dengan intensitas sedang. Misalnya memakai persentase heart rate reserve, maka persentasenya 40% sampai kurang dari 60%. Ingat bahwa intensitas itu dipengaruhi oleh usia juga. Jadi jangan disamakan. memberikan aktivitas fisik atau pemilihan aktivitas fisik untuk orang yang masih muda, middle age, atau orang yang lanjut usia. Karena kemampuannya berbeda-beda. Jadi misalnya ini moderate. Intensitasnya moderate. Kalau orang muda 4,8 sampai kurang dari 7,2. Tapi kalau orang lansia bisa turun lagi kemampuan meds-nya, itu 3,2 sampai kurang dari 4,8. Setelah kita mengetahui kebugaran kardiorespirasi pasien dalam metabolic equivalence atau disebut juga meds, maka sesuaikan dengan beberapa tabel aktivitas fisik yang sebetulnya ini dapat diunduh dari berbagai situs. Saya mengambil contoh dari guideline American College of Sport Medicine yang memberikan gambaran kira-kira aktivitas apa yang sesuai dengan kondisi kebugaran pasien. Jadi misalnya pasien bisa mencapai 5 meds, maka anjuran yang sesuai untuk aktivitas fisiknya sebaiknya tidak diberikan yang setara dengan 5 meds. Tapi mungkin di bawahnya sedikit. Atau 80% dari 5 meds tersebut. Contoh untuk olahraga adalah tenis meja. Tapi mungkin yang bersifat tidak kompetitif. Jadi jangan langsung diberikan tenis yang tenis biasa, tenis di lapangan itu. Nah, ini adalah contoh lain tentang perkiraan level kapasitas aerobik yang dibutuhkan untuk berbagai macam pekerjaan atau aktivitas. Contoh ini medikal profesional, ternyata hanya memerlukan kapasitas aerobik 1,5 sampai 3,5 meds. Namun kalau melakukan sexual intercourse, ternyata memerlukan 5 meds. Jadi ini adalah contoh-contoh pekerjaan dan aktivitas yang masih bisa dilakukan untuk pasien atau individu yang memiliki low atau low level kapasitas aerobik. Jadi jangan dibiarkan pasien itu tidak melakukan apa-apa atau hanya duduk-duduk atau tidur saja. Tetap melakukan aktivitas fisik. Ini adalah studi kohort yang dipublikasikan di Jurnal Heart Tahun 2017 oleh Kram dan koleganya yang melakukan penelitian tentang efek kebugaran aerobik, kekuatan otot, dan body mass index pada 1.330.610 militer yang rata-rata berusia 18 tahun. Ini diikuti sejak tahun 1969 hingga tahun 2011, yaitu hingga usia individu atau responden tersebut mencapai maksimum 62 tahun. Kemudian diperoleh hasil bahwa kebugaran aerobik yang rendah pada usia 18 tahun ternyata berhubungan dengan tingginya resiko gagal jantung di usia dewasa atau di usia lanjut. Sehingga disarankan agar intervensi sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk memperbaiki kebugaran aerobik seseorang. Di sini disampaikan bahwa low aerobic fitness, low muscular strength, and obesity at the age of 18 years were independently associated with higher risk of heart failure in adulthood. Ini adalah studi meta-analisis yang dipublikasikan pada tahun 2019, jadi baru saja ya, yang juga melaporkan bahwa peningkatan atau tingginya kebugaran kardiorespirasi ini dapat menurunkan risiko terjadinya gagal jantung. Jadi, semakin tinggi kebugaran kardiorespirasi atau kebugaran aerobik seseorang, maka risiko untuk terjadinya gagal jantung juga akan makin rendah. Jadi, berbagai bukti telah ditunjukkan tentang bagaimana pengaruh gaya hidup yang aktif terhadap kesehatan dan jelas sekali bahwa olahraga sebenarnya adalah obat atau vaksin yang dapat mencegah berbagai penyakit kronis dan mental serta meningkatkan dan memperpanjang kualitas hidup manusia. Serendah apapun kapasitas aerobik pasien, sebaiknya kita tetap memberikan anjuran untuk tetap melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Lalu, kita sampai pada suatu titik di mana perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apakah tidak meresepkan aktivitas fisik atau olahraga pada pasien adalah termasuk dalam pembiaran terhadap pasien? Oke, terima kasih. Sekian pemaparan. Terima kasih. Terima kasih.